Teruskan Terus Prinsip-prinsip dasar Gerakan internasional pala merah dan bulan sabit merah Satu, kembangan usia Gerakan pala merah dan bulan sabit merah internasional Didirikan berdasarkan keinginan memberi pertolongan Tanpa membedakan korban yang terlupa di dalam pertempuran Menjaga dan mengatasi penderitaan sesama manusia Pala merah menumbuhkan saling pengertian, bersahabatan, kerjasama, dan perdamaian abadi Sesama manusia Dua, kesamaan Gerakan ini tidak membuat perbedaan Atas dasar kebangsaan, kesukuhan, agama, atau pandang ekonomi Tujuannya, semangat-mata mengganggu penderitaan manusia Sesuai dengan kebutuhannya Dan menurutkan keadaan yang terlalu Tiga, kenetralan Agar senantiasa mendapat kepercayaan dari semua pihak Gerakan ini tidak boleh memihak Atau melibatkan diri dalam pertentangan Politik, kesukuhan, agama, atau ideologi Empat, kemandirian Gerakan ini bersifat mandiri Perhimpunan nasional Disamping membantu pemerintahnya Dalam bidang kemanusiaan Juga harus mentaati peraturan negaranya Harus selalu menjaga oponominya Sehingga dapat bertindak sejalan dalam prinsip-prinsip gerakan ini Lima, kesukarelaan Gerakan ini adalah gerakan pemberi bantuan sukarela Yang tidak didasari oleh keinginan untuk mencari keuntungan apapun Enam, kesatuan Di dalam satu negara hanya ada satu perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Yang terbuka untuk semua orang Dan melaksanakan tugas kemanusiaan di seluruh wilayah Tujuh, kesemestaan Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah internasional Adalah bersifat semesta Setiap perhimpunan nasional mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama Dalam menolong sesama Balik, tangan Gerak Terima kasih Terima kasih Terima kasih